Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Cinta Setelah Cinta Dimana pun anda berada kembali lagi bareng saya Di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali nih Semua ulasan ataupun coplikan trailer Sinetron Cinta Setelah Cinta Rasa kecewa bagi Arya sendiri Karena ia pun saat itu tidak mengetahui siapakah Orang yang selama ini telah menghancurkan keluarganya Dan bahkan kali ini Arya pun sempat bingung Setelah Starla memberikan sebuah bukti video kedekatan antara dirinya bersama wanita lain Mungkin bagi Arya sendiri cukup rasa bingung Karena ia pun tidak sengaja melihat sosok Arya yang memang saat itu sempat melihat dirinya Bahkan ada orang lain yang menyerupai dirinya Namun kali ini Arya pun tidak mengetahui kalau dirinya telah mempunyai saudara kembar Dan tak cukup itu saja guys Dimana Starla pun saat ini yang sangat sudah membenci kepada Arya Karena perlakuan Arya yang selama ini telah mengingkari semua janjinya Karena di episode sebelumnya dimana Arya telah berjanji kalau dirinya sangatlah ingin mencintai dan setia terhadap Starla Dan Starla juga disini sempat mengatakan kepada Arya Kalau Arya pun sempat berjanji kalau dirinya sangatlah begitu membenci perselingkuhan Namun Starla pun disini tidak mengenali dan tidak mengetahui siapakah sosok Arya yang sebenarnya Dan Arya ataupun adik dari Arya ini guys Nampaknya Starla pun sudah tertutup dengan rasa kebencian alias sakit hatinya kepada Arya Sehingga Starla sendiri disini merasa kesal dan murka sekali Setidaknya ia pun melihat sosok Arya dan ia pun sangatlah membenci kepada Arya Ini adalah salah satu jalan ataupun rumitnya dalam suatu rumah tangga Keluarga kecil yang dimiliki oleh Arya terhadap Starla Nampaknya kali ini kehancaran pun akan segera datang Dimana Ruben Kusnadi yang sempat menyuruh si pelakor Ayu Untuk memasang sebuah CCTV berada di kamar Begitu juga dengan di ruang tamu dalam rumah Arya tersebut Lantas apakah kali ini si pelakor Ayu pun akan segera terbongkar atas kejahatannya yang selama ini telah mengikuti anak buah dari Ruben Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik Seperti sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Suatu masalah yang memang saat itu terlibat Dalam keluarga kecil Arya bersama Starla Nampaknya Starla pun sudah tertutup dengan rasa kebencian yang selama ini telah membuat dirinya pun sakit hati Tapi yakinlah ya guys Karena di episode mendatang kemungkinan besar Di sini Starla pun tidak akan pernah sanggup berdiri Ataupun tidak akan pernah bisa berdiri tegar Apabila tidak ada dorongan dari sosok Arya yang selama ini telah menyayangi dirinya Sebenarnya hati kecil dari Starla pun sangatlah begitu mencintai dan menyayangi Arya Namun hati kecil tersebut pun sudah tertutupi dengan rasa kebencian ataupun sakit hati yang diterima oleh Starla Karena nampaknya pada saat itu ketika mengetahui bumimi adalah selingkuhan dari Arya KW Tentu membuat Starla pun sangatlah begitu membenci perlakuan Arya ini guys Kita pun semua dibikin greget karena adanya si pelakor Ayu yang saat ini masih belum juga bisa sadar Karena dia pun sempat memasang di sebuah rumah milik Arya Tentang gerak-gerik seluruh anggota dari keluarga Arya Tak hanya itu disini si pelakor Ayu juga akan membantu si Ruben Kusnadi Untuk bisa menghancurkan hubungan rumah tangga antara Starla begitu juga dengan Arya Yang nampaknya Ruben Kusnadi pun sepertinya sudah membenci si pelakor Ayu Karena si pelakor Ayu ini sangatlah membuat dirinya pun kesal Namun di satu sisi Ruben Kusnadi sangatlah bisa untuk memanfaatkan si pelakor Ayu Untuk bisa mengecek situasi dan keadaannya yang memang berada di sebuah rang anggota rumah dari Arya ini guys Terlihat juga si Arya pada saat itu yang sempat sakit Namun nampaknya Starla pun sudah mulai bisa membuka hatinya dan ia pun segera merawat Arya yang saat itu sempat demam tinggi Disitulah dimana Starla pun sempat berpikir kenapa Arya bisa tega melakukan ini terhadap dirinya Ucap dalam hati Starla yang sangat begitu dalam karena kemungkinan besar Starla pun disini sangatlah begitu mencintai sosok Arya yang sangat begitu tampan Dan besar kemungkinan disini Arya pun akan segera mengungkap siapakah dalang pelaku dalang dibalik semua ini Karena seperti yang sudah kita ketahui salah satu musuh bebuyutan Arya yaitu Ruben Kusnadi Karena saat itu Ruben Kusnadi sempat ingin menikah paksa dengan Starla Disitu Arya yang selalu mengagalkan rencana pernikahan Ruben Kusnadi Disinilah dimana Ruben Kusnadi pun sangat begitu kesal dan ia pun timbulah rasa dendam terhadap Arya Yang pada akhirnya Ruben Kusnadi sendiri disini telah mengakali beribu-ribu macam cara kejahatan Agar supaya rumah tangga Starla dan Arya pun bisa retak Dan kali ini keberuntungan si Ruben Kusnadi setelah ia menyuruh si Yuda Untuk supaya bisa menghancurkan rumah tangga antara Starla dan Arya Disinilah dimana nantinya Arya pun akan segera menggelar siapakah pelaku dalang dibalik semua ini Sepertinya nanti seketika ibu Murni pun akan pergi dan bertemu dengan ibu Mayang Dan menceritakan semuanya kalau selama ini ibu Mayang telah melahirkan dua anak Yang nampaknya Arya bersama Yuda tersebut adalah sudah terpisah beberapa tahun Yang pada akhirnya semuanya pun akan terungkap seketika-ketika ibu Murni pun akan mengatakan Siapakah Arya dan siapakah Yuda selama ini yang memang satu wajah namun beda sikap Dan apakah mungkin juga kali ini Starla pun akan segera memaafkan dan menyesal ketika-ketika ia mengetahui Kalau Arya selama ini tidaklah berbuat jahat terhadap dirinya guys Dan kita doakan saja supaya rumah tangga antara Starla dan Arya bisa langgeng ke depannya Dan kita pun selalu mendoakan yang terbaik buat mereka Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti Sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini